KISAH PAYUNG YANG LUCU Apa? Lagi-lagi payungnya ketinggalan. Aku letakkan di mana ya? Perpustakaan? Taman? Tunggu dulu, Bu. Dalam satu bulan ini sudah berapa kali kamu menghilangkan payung? Maafkan aku. Karena kadang hujan, kadang cerah, aku kan jadi lupa kalau bawa payung. Seandainya saja ada payung yang bisa otomatis memberi tahu kalau aku kelupaan. Tapi mana ada payung yang bisa seperti itu? Tapi itu mungkin saja... Penanda Jiwa! Apa itu? Dengan ini, payung bisa seolah-olah menjadi mahluk hidup. Hah? Payungku mana ya? Kok tidak ada? Bukannya memang hilang karena aku lupa. Kalau tidak salah, ada satu yang sudah lama. Hah? Ketemu! Ini dia, ini. Payungnya sudah kotor sekali. Kelihatannya saja begitu, tapi ini masih kuat kok. Mungkin... Ya sudah lah, sekarang coba gambarkan wajah di mana saja. Gambar wajah untuk payung ini? Itu... Selesai! Selesai! Kalau sudah digambar, sekarang payung itu punya jiwa. Nah, sekarang coba kamu pergi keluar. Aku pergi dulu. Nah, sekarang tidak akan lupa lagi, kan? Wah, lucu sekali! Hujan! Hah? Hujan! Pelan-pelan dong! Sepertinya dia senang sekali. Karena sebuah payung, pasti dia suka hujan. Kamu ke mana? Aduh, 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 aduh basah. Ternyata kita memang suka sekali hujan. Kita? Itu namanya, karena dia warnanya kuning jadi kita. Kamu suka, kan? Selesai! 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 Eh, Nobita! Mau pergi ke mana? Baru mau pulang. Kenapa payung itu? Wah, keren! Salam kenal ya, kita! Eh, Shizuka, kamu juga mau coba? Untuk payungku lebih cocok wajah yang imut. Nah. Wah, dia seperti menari! Wih! Imutnya! Payung itu memang cocok sekali dengan Shizuka. Nobita! Giant? Suneo? Payung kami jangan dilupakan dong! Iya, betul itu! Ini, silahkan. Aku akan gambar wajah keren yang mirip denganku! Sama seperti Jayun. Payungnya kasar. Iya. Kalau payungku ini adalah umbrella import, bahan nomor satu terbaik dari Perancis. Kamu kenapa? Karena barang import, sepertinya dia gak suka kena basah. Payung yang aneh. Tuan Teru-Teru Bozu, besok turunkan hujan yang lebat ya. Supaya besok aku bisa bermain dengan kita. Menurut berita, besok cerah sepanjang hari. Aduh-duh-duh-duh. Aku berangkat. Sepertinya dia mau ikut. Hari ini akan cerah. Percuma kamu ikut. Tidak, hari ini akan hujan. Apa benar? Hei Nobita! Kenapa hari ini kamu bawa payung? Padahal hari ini kan cuaca cerah. Kita bilang hari ini akan hujan. Sama seperti kamu, payung itu payah. Menurut berita ramalan cuaca, hari ini 98,76% cuaca akan cerah lho. Kalau mau hujan aku bantu berdoa ya. Aku rasa mereka juga benar. Hai! Turun hujan! Bagaimana ini Giant? Hai! Hai! Hai Giant! Baiklah! 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 Si Suka? Coba tadi aku bawa payung. Kalau begitu, aku akan mengantarmu sampai rumah. Terima kasih, Nobita. Kita, untung ada kamu. Sepertinya kita ingin mengajak bermain. Nobita, kamu tidak keluar. Sekarang hujannya sedang lebat sekali. Aku tidak mau pergi. Tapi sepertinya kita ingin sekali loh. Kamu egois sekali. Kamu mau keluar? Iya, sebentar saja, Bu. Belakangan hujan terus. Cucian tidak kering. Jadi jangan sampai kotor ya. Iya, aku mengerti. Sisa juga mengikuti kemauan sebuah payung. Jangan bergerak seperti itu. Kalau begini, nanti pasti aku yang dibarahi ibu. Kalau kamu suka hujan, silakan tetap di sini. Ya ampun, ibu pasti akan marah besar. Mungkin aku juga keterlaluan. Kita? 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 Di dalam truk sampah tadi. Nobita kok lama sekali ya? Doraemon! Ada apa? Kita? Kita harus temukan sebelum dibawa ke tempat pembuangan. Kita harus temukan depannya makan tanah. Di mana pun tidak ada. Dia pergi ke mana ya? Wah, padahal tadi pagi cuaca cerah. Sudah susah payah mencarinya, tapi tidak ketemu juga. Sepertinya tidak ada pilihan lain kecuali menyerah. Aku yang salah. Ayah pulang. Kita? Gita! Gita! Kamu mencari jalan pulang. Maafkan aku, Gita. Syukurlah. Toreyakinya enak. Kita, semoga besok hujan lagi ya. Terima kasih. Terima kasih.